Intro akhirnya lewat juga tahun baru ya kita mulai lagi berapa menyapa teman-teman lagi kangen ya ternyata ketauan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore malam salam sejahtera selam hom swastiwastu namo budaya dan salam kebajikan buat teman-teman semua dimanapun anda berada terus selamat subuh juhor asar mari isa terus tentunya buat teman-teman semua semoga sehat selalu itu dia yang penting amin di 2002-2022 eh 2022 2022 ini semoga rezekinya nanti akan lebih baik ya Allah amin semuanya diganti ya mungkin di 2021 agak sedikit berkurang di 2022 makin dan terima kasih buat teman-teman semua selama bulan Desember dapur mancing berhasil mengirimkan sekitar 980 paket ih luar biasa teman-teman semua tuh terima kasih buat teman-teman semua yang sudah percaya dan order melalui dapur mancing jadi sekali lagi di awal tahun ini saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada teman-teman yang mungkin kurang berkenan iya atau menjawabnya lambat karena memang kita khususkan di akhir tahun itu kita libur ya benar-benar sampai 1 Januari kemarin dan hari ini kita baru mulai kembali betul gitu loh jadi mohon maaf kalau misalnya kemarin chat WA nya nggak dijawab itu karena memang adminnya saya liburkan benar-benar kita liburkan supaya apa istirahat cuy yoi ah enak lu wajah sampai pegel sama istirahat capek kasihan sama ya mohon maaf yang sebesar-besarnya terus menjawab pertanyaan beberapa teman-teman kenapa sih nggak di Tokped karena barang kita ini adalah barang flesel kalau kita naikin ke Tokped nanti takutnya kitanya juga rancu bingung antara stok di sini sama stok di Tokped gitu loh nanti ujung-ujung malah kita yang ini seperti itu terus kenapa sih aku jawab di tahun 2022 ini kenapa sih manggilnya Kong Kong itu dalam bahasa sebetawinya tuh kakek betul jadi gue menghormati lo semua Kong jadi kita menghormati yang lebih tua jadi manggilnya ngkong yoi Kong yoi Kong ya jadi deh ngkong ya nggak ya eh gua udah ngkong loh ngkong udah punya cucu yoi yoi kameramen gua juga punya cucu ih hahaha oke teman-teman semua dan sebelum saya lanjutkan di sini kita akan bongkar bongkar real realnya mantep banget ini kita ucapkan Terima kasih kepada Chris Bo Dari S Hardware ya Yang dimana ternyata Orang-orang Chris Bo ini nonton kita Kadang suka keribetan Sama obeng Kasian dia Akhirnya kita dikasih satu set kayak gini Terak-terak Mana sih ini Gak profesional banget Obeng gak ada Gak udah siapin Akhirnya kita dikasih obeng Yang satu set Satu set ini aja Sudah cukup buat bongkar-bongkar Karena lengkap sekali isinya Ada pinset Pinsetnya juga Pinset bagus Bukan pinset yang meletot-meletot Gua aja kaget dikasih hadiah kayak gini Keren banget Gua bilang dari Chris Bo Ini kalau mungkin harga ininya Di Chris Bo sendiri Kemarin sekitar Rp159.000 Tapi yang namanya produk Chris Bo Sudah dipastikan dia Bagus Betul Udah standar lah Standar lah Ini obeng lengkap semua Lo mau bongkar Stella Lo mau bongkar Apa Strading Apapun lah Gak khawatir bakal slip Iya iya Obengnya model bintang Model bulan Dan keistimanya lagi Obengnya ini ada lampunya Yoi Bisa buat center juga Seperti itu Ya ini Satu biji gini aja Udah cukup buat bongkar Betul Jadi lo gak perlu ribet lagi Satu gini aja nih Dikemasnya Asik lagi Simpel Menarik Yoi kita bawa kemana-mana juga Bener Kita kantongin Taruh tas ya Ril rusak tinggal bongkar Yoi Sudah siap Nah sama yang model ininya Ini mungkin Bisa dikatakan untuk Apa ya Untuk berbagai macam keperluan Betul Sistemnya sistem clip Kayak gini nih Jadi Oke Kita kalau Kalau masuk Ini gue jelasin dulu deh Jadi gue review dulu Masukin Masuk Masuk Enak banget Nanti putar Kalau mau buka tinggal Balikin Balikin Bisa gitu Sik ya Nah ini ada Kunci pas Ya Seperti ini Ada juga obeng min Obeng plus Obeng bintang Jadi lengkap sekali Dan dia juga Enggak mudah karat Nanti kita Kita pakai Kita buktikan Sama teman-teman Thank you Oke Untuk Rizbo produknya Asik nih Asik boleh Boleh terima kasih Kita sudah Dikasih ginian Karena mungkin Prihatin Lihat kita Babak 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 belur Oke teman-teman semua Kali ini gue akan Bongkar real Sangat langka Dimana di Indonesia ini Hanya sekitar Ya gak nyampe 100 biji ya Harganya mulai dari Harga 195 ribu Sampai Sampai dengan 350 ribu Eh gokil Ini mungkin kemarin Pernah gue review Relic Thunder Namanya Relic Thunder Nah apa sih Di dalam bungkusannya Ini ada apa aja sih Ini Relic Thunder Yang 5 ribu Tukong Jatuh tukong Odol Odol Jangan dipakai buat Sikat gigi Ini buat Ngelumasin reel Betul Ini cutin reel Ini Relic Thunder 5 ribu Yang mungkin dari kemarin Gue udah sering review Apa sih keistimewaan Dari Relic ini Gue akan bongkar Gue akan bongkar Hari ini Kalau gue bilang Istimewa banget Relic Terus selain yang 5 ribu Ada ukuran Thunder 4 ribu 4 ribu 5 ribu Ini yang harga 340 sama 350 ya Iya Thunder 4 ribu 5 ribu Harga 340 sama 350 50 ribu Cuma beda ukuran aja Nah ini dia Ini adalah relic Batrunner nya Thunder 2 Batrunner ya Wah ini Nanti mungkin gue akan Ini ada sedikit Trouble ya Ya itu kan Dikasuk Odol Oke nanti ya Ini ada Thunder 4 ribu Thunder 4 ribu Dan Thunder 5 ribu Ini Thunder 5 ribu Ini sistemnya Batrunner Menggunakan Pengunci disini Barun udah gue jelasin Sekarang kita Buka lagi satu Itu yang lebih murahnya nih Relic Cyclone Sama-sama dia Prodoran Relic Sama-sama Relic Sama-sama Batrunner Dapet juga ininya Odol Odolnya Gini aja dia beli 30 ribuan Mayan Yoi Ini yang Cyclone nya Nanti gue akan review Coba Cyclone dengan Thunder Buka Cyclone ada ukuran 4 ribu Dan Ada ukuran 4 ribu Dan ada ukuran 5 ribu Seperti ini Cyclone Cyclone nya sama-sama Buatan Korea juga Dimana sangat rigid sekali Keren Untuk bodinya ini Odolnya aja ada mereknya Relic Relic Odolnya Relic-relic Odol 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 Relic Cyclone Cyclone nya ini Ya Cyclone 4 ribu Seperti ini Ya sama Batrunner juga Ini real langka nih Sebenernya nih Jadi kalau Batrunner itu Gue jelasin lagi Sekali lagi sama teman-teman Batrunner itu adalah Ketika lu mancing Ya kadang-kadang kita Ngendorin drag dari sini Ya gak ya Kita kendorin drag Tapi terkadang ketika kita Kendorin ini lupa kita tuh Betul Ya Akhirnya kita ngegentak Loss Betul Tapi kalau dengan menggunakan Sistem Batrunner kayak gini Setelah Umpan kita lepas Kita tarik pelatuk ini Ke bawah Ya ini akan otomatis Terkunci Nggak terkunci Akan loss Loss Jadi ketika ditarik ikan Akan bunyi Gimana caranya Lu gak usah repot gini Salah muter Terbaliknya buruk Nah ini tinggal di Tinggal puter aja Nah dia akan otomatis Akan otomatis Ngunci drag Ngunci langsung ya Dragnya juga ada Obel atas-bawah Seperti ini Di sini juga ada Dragnya di atas juga ada Biar gak pusing-pusing Seperti itu Gampang Ini Untuk yang Cyclone 4 ribunya Harganya Harganya ini asli masih Korea Ini masih Pokoknya rigid banget Lu kalau ngeliat barangnya Juga aneh barang Sebenernya barang kolektor ya Betul Koleksi aja Kalau gue sih Sebetulnya Harganya juga kita tawarkan Gak masuk di akal Murah banget Berapa kong Ini hanya harganya Yang 4 ribu ini Relic 40 Cyclone 40 Gue kasih harga 195 ribu Gila deh Lu yakin Kalau ini produk bagus Tapi kalau dipakai Jangan Mendingan simpen 195 ribu Eh gokil Made in Korea Dia modelnya gini Simpen aja Sudah Sudah kayaknya punya kita Naya Yui 195 Gak banyak lagi Kalau yang 5 ribunya 210 Tuh Cuma beda ceban Yang 5 ribunya 210 Yang 5 ribu 210 Gokil Luar biasa Yui 210 Nah Apa sih keistimewaannya Nah Kalau yang Thunder Thunder ini Dia Bedanya Ini yang Thunder 4.340 Thunder 5 ribunya 350 Ya Seperti itu Nah ini akan kita bongkar Adalah Yang Apa sih perbedaannya Mungkin perbedaannya Kalau ini Cyclone Handlenya masih handle Seperti ini Yang model tekuk Ya Kalau Cyclone Dan dia hanya menggunakan 3 bal bearing Betul Ya Ini yang harga 195 ribu Dan 210 ribu Hanya menggunakan 3 buah bal bearing Kalau ini Dia sudah one way Handlenya juga Sudah power handle Tapi belum screw in Belum screw in Nah bearingnya ini Menggunakan Ntar Lu gue cek dulu Biasanya ada tulisannya Di sini Di itunya kali Thunder 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 Thundernya ini Menggunakan 11 bal bearing Wow banyak Jadi emang berannya Lain ya Kanteng banget ya Ini beneran loh ya Beberingnya Bukan bohongan Bisa bongkar sendiri 10 Di sini juga ada Kelihatan Seperti itu Jadi yang ini 340 dan 350 Kalau yang ini 195 dan 210 ribu Ini yang 195 juga Keren banget Ya gak mungkin lah Orang 195 ribu Model kayak begini Simpen Kalau gue bilang Mereknya Relic Relic Korea punya Udah gitu Lawas banget Lawas Pokoknya lawas Lo gak bakal ketemu lagi Di mana-mana Cyclone 195 ribu Dan 210 ribu Bener Ntar satu kita simpen Bearingnya ini Menggunakan Bal bearing yang tertutup Ini bal bearing tertutup Bal bearing yang bagus Bukan yang biasa Bearingnya ada di Satu Dua Dan tiga Nah Yang akan kita bongkar adalah Untuk Relic Thundernya Seperti ini Ini nanti kita bongkarnya Nanti yang Thundernya Aja dulu Kita taruh dulu Yang ini Ingat ini Relic Cyclone Gak beda jauh Model-model Sama-sama Byterunner Sama-sama Enak buat mancing Menggunakan umpan hidup Seperti ini Perbedaannya di speknya Aja Karena juga harga Cyclone ini Lebih murah dibandingkan Thunder Betul Bedanya 120 ribu Betul Lumayan Lumayan perbedaannya Tapi kalau teman-teman Mau koleksi sih Thunder ya Cuman 195 ribu Buat bangga-banggaan Karena gak Gak ada lagi loh Gak ada lagi Yang punya barang kayak gini Se Indonesia Se Indonesia Gokil Lo punya ini Lo punya apa Relic Relic apa Cyclone Bisa kayak begini Beli berapa 195 ribu Wah masa sih Dimana Simpen Simpen Oke Ya ada Gak banyak barangnya Oke Terima kasih Oke Baik Sekarang kita akan Mulai membuka Relic Thunder Relic Thunder Relic Thunder ini Memang adalah relic masih buatan Korea Bentuk bodi juga rigid Sangat Dimana finishing dan juga lain-lainnya ini Sangat rapi Betul Tidak ada yang namanya sisa-sisa plastik Sisa-sisa molding dan lain-lain Gak ada Dia rapi banget gitu ya Dan juga dia punya handle-nya ini CNC CNC Kong Tuh Dan ini sudah ada bearing-nya juga Ada dua bal bearing disini Gue ngeyakinin bahwa ini produk lama Kong Ya Kenapa? Dia dari painting-nya dia bagus Kong Painting-nya Dia gak ngebintik-bintik Gak ngebintik ya Kalau expire atau udah lama Udah lama dia akan bintik-bintik ya Painting-nya ya Gak muncul ya Kalau ini enggak ya Enggak Gue akuin salut ya Untuk produk lama Tapi masih Kelihatan yang Wih Relic Thunder Luar biasa Kita bongkar nih Boleh? Yuk Pertama kita bongkar di bagian Kepala Spool-nya dulu Duh Spool-nya Biar teman-teman lihat Harga Rp350 Rp1.000 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 Lihat Iya Kita punya oven baru Dari mana? Dari Chris Bow Oke Kita punya pincet bagus Iya Buat Nah itu dia Lu kemarin-marin gak pake ini Iya Terima kasih ya Oh ya Tuh Ini berminyak nih Supaya apa Deraknya tuh Enggak Gampang Tuh Kort Kalau Ada bearing Ini ada bearing Dua Baringnya tertutup ya Rapi Rapi ya Oke Baringnya tertutup Rapi Ini Spool-nya Tuh Duh Aluminium Fork ya Emang Barang dulu Kita coba Kalau barang dulu tuh Gimana ya Iya Kadang-kadang ada teman-teman Kong lu kok dapet aja Barang jaman Kibenen Ya dapet lah Ya kan Namanya kita hantinya Itulah kayaknya Dapur mancing Kong Ya Dapur mancing tuh Ada aja yang ngasih tau Informasi buat lulus semua Untuk bisa Dapet barang-barang Dapet barang bagus Dan lama Gokil go Barang-barang langka Yang bisa lo banggakan Sebagai kolektor Itu Karena belum tentu Udah gitu harganya juga Murah meriah Tuh ya Ini bagian Sudah kebuka tuh Nah mungkin teman-teman Mau lihat di bagian sininya Kita akan buka Kita pake Obeng dari Lisbo Ih langsung Ini selek gitu ya Ini di bagian Land Loller Land Loller Bisa kita lihat Bagaimana Land Lollernya Ih bearingnya Dua lagi Gokil Itu ya Rapi Presisi banget ya Nggak Timpang Dua biji Baring lagi tuh Baring terkutup Lagi tuh Ini kita buka part Kita buka part Biar teman-teman Lihat Partnya gimana Ini juga udah brush gear Udah kuningan Bukan gear Itu Ini apa namanya Busingnya Busing kuningan Apa namanya Itunya apa Bosnya Bos Bosnya Kita buka bagian Nah ini sistem disini Dia tidak menggunakan Per Kong Ya Biasanya kan pake per Tarik 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 Melar Tarik melar Kalau pernya lepas Udah Wassalam Tapi dia menggunakan Sistem Penop Kaya gini Sistem Platuk Kaya gini Jadi gak Ngaruh Ya Walaupun gear APR Nya gak Ngaruh Dan lebih awet Seperti itu Yang namanya juga Teknologi jadul Plastiknya kuat lagi Plastiknya kuat Dia punya plastiknya Oh itu bak-bakan Di minggu lu Mbak Nggak 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 Baut aja lu doyan Sialan lu Kira gue apaan Buat gue doyan Oke Kita buka bagian sininya Nah ini bagian tuh Ini bearing lagi Satu Sudah ada Lima bearing Ini bagian dari Pinion gear-nya Nah ini kita coba Copotin Yang namanya Bagian One way-nya Terus satu Eh berat Apa Awas teman-teman Kalau yang gak bisa Gak bisa Lu Bisa stress Pasang ginian Lu Terus bilangin doang Lumayan besar ya Ini Plus satu ya Oke kita Pengen tau Ini disininya Apa sih Sebenernya Gue juga penasaran Apa sih Sebenernya Gak cuma teman-teman aja Gue juga penasaran Semuanya penasaran Apa sih Ininya Gitu Siapa tau Ada kuponnya Di dalam Kupon korbannya Daging sekilo Nah ini Kita buka dulu Nah sistemnya Gimana sih Di dalam mainnya Nah gitu Pengen tau kan Jadul tuh Udah teknologinya Seperti apa sih Gitu Ini yang namanya Real Batrunner Real langka Sebenernya Sangat Ada beberapa Dari Shimano tuh Juga ngeluarin Yang model Batrunner Cuman harganya juga Batrunner juga Batrunner juga Terus dari PEN Kemarin juga Kita sempat Bongkar Kita sempat Review PEN Batrunner juga Sudah ya Tewir Tewir pokoknya deh Lalu ini dibukain nih Sini 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 Ngonci Oke Bentar Ada PEN Enggak Enggak Oh gitu Pelan-pelan Bukanya pelan-pelan Itu didorong dulu Sudah Nah dia PEN Sudah Sekarang kita Oh Ini karena Botnya besar-besar Kita pake yang ini Kom Oke Hebat Thank you Chris Bo Kita pake yang ini Kita pake yang ini Simple banget Untuk ngebuka Asik Oke Langsung Langsung Buka lagi Keren ya Oh Dete Kita pake Cepet Pake minus Pake minus Masuk ya Sorry Gampang Biar enggak Dia saking Nggak Lengket Bukan Ini Ini Gede Gede Bautnya Gede Gede Kenapa Beda Yang Yang Kecil Kecil Seperti Kuat Seperti Punya Dalamannya Seperti Itu Boleh 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 Dengan harga Segitu Ya Ini Harga Tiga Setengah Yang 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 Panjang Yang Panjang Panjang Kira Joran Panjang Oke Kita Buka Disini Seperti Apa Sistemnya Pelan 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 Iya Itu Dia Wih Itu Lihat Modalnya Ini Canggih Rumit Kayak Gardan Gitu Modalnya Di Mobil Lagi 123456 Udah 6 Nah Ini Bisa Lihat Sini Adalah Drak Sistem Drak Bawah Kita Coba Buka Di Bagian Ini Oscillation Ini Oscillation Kalau Sudah Buka Di Bagian Oscillation Oke Spokat Spokat Nah Nanti Kita Buka Di Bagian Sini Nah Ini Ngunci Juga Disini Jadi Nanti Muter Tetap Ngunci Ini Kita Buka Semu Aja Biar Teman Tau Biar Penasaran Cuy Biar Enggak Penasaran Kong Bongkar Dong Kong Semuanya Kong Ini Kita Buka Biar Tau Ini Real Real Batrunner Dimana Batrunner Ini Cukup Rumit Dalemannya Hati Hati Kong Jangan Sembaran Buka Tenang Ngapalin Juga Ini Nanti Oh Airnya Lagi Disini Buat Ini Main Tuh Ya Oke Nah Ini Oscillation Ini Nempel Realnya Diatur Juga Di Seperti Ini Keren Boleh Di Tebal 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 Yakin Lalu Kira-kira Lalu Rontok Dengan Gear Kayak Gitu Rontok Juga Kalau Digit Iya Kalau Diemut Sering Rontok Kena Ludah Luda Luda Bahaya Kenapa Ludah Bisa Bahaya Sambil Buka Bahaya Itu Bisa Jadi Pembunuhan Pembunuhan Coba Luda In Mukanya Ini Perman Pasar Rebuk Pasar Induk Pasti Dipacok Ya Padahal Cuman Ludah Doang Membahayakan Kalau Pokek Kucing Paling Bincang Efeknya Efeknya Bincang Bincang Doang Ludah Bisa Membunuh Ini Ada Satu Lagi Yang Harus Kita Buka Biar Bisa Angkat Iya Biar Teman Teman Lihat Semua Betapa Rumitnya Dia Punya Sistem Biterunernya Ini Sama-sama Sistem Biteruner Sama Yang Harga Tadi 195 Sama-sama Biteruner Sistemnya Gak Sama Pasti Kayak Begini Sampai Sebeduner Buka Teman 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 Yang Gue Maksud Teman Gue Yakin Teman Sabar Ini Osculation Seperti Ini Tebal Asli Keren ya, kayak kupu-kupu Kupu-kupu ya, eskelasinya seperti itu Canggih Jadi dia bukan pake inian Dia bukan pake Nur atau Kalau pake baut ya Oh dari penceng Apa-apa, gak apa-apa Ambilin Ambilin aja Jadi seperti itu Buat kelihatan semua Ini double drag-double drag-nya Bisa dilihat sendiri Ini double drag-nya Dan kita akan buka di bagian Dapet pengalaman baru Gua dari satu reel yang hebat Gua gila Luar biasa Luar biasa ini Kita kecilin lagi Punya ininya Buat buka di bagian Slider Crosswind gear Apa namanya Gear Gear apa? Matahari Oh tidak Dia lebih besar Ternyata Bukan kecil Sebentar Yang ini tuh Jadi Lu dalam satu set ini Banyak sekali Nah tuh Dapet Tadi yang kecil-kecil Gak dapet Nah ini sekarang dapet Ya lu pake krisbo deh Supaya lebih gampang Kalau mau bongkar-bongkar Yoi Yoi Nah seperti itu Kok Nah ini ada Ada ininya lagi nih Bering ya kayaknya Hmm? Enggak Ada tuh Liatan ya Liatan deh Nah disini deh Ada beringnya lagi tuh Ya Liat gak temen-temen Beringnya Nah Oke Di rumah takhari Oh Liatan Tebel lagi Liatan Tebel lagi Lu mau rontokin Pake apaan lu Kira-kira lu Bener-bener Siensinya Dibikinin ya Di dalam satu Ini ya Gak terpisah Gitu 2, 3, 4, 5, 6 6 7, 8 Apa lagi 9, 10 9, 10 Bener Sama yang ininya Seperti itu Kok Nah Nih Liat sendiri Gearnya Bagaimana Dia punya gearnya Ini tebak banget Mungkin temen-temen Misalnya sendiri ketika Tuh Beda banget kan Tuh 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 Kalau memang dia Bahannya kurang bagus Dia pasti akan Satu Pecah Ini slider Coba Crosswind gearnya Berat cuy Ada balberingnya lagi Coba Ini yang Relic Thunder 4 ribu Yang kita bongkar Seharga 340 ribu Nah ini bagian-bagiannya Ya Lo bisa lihat sendiri Bagaimana cross Bagian-bagiannya Ini Part-partnya ya Ini gokil Nah mungkin Dengan yang ini Gak beda jauh 11-12 ya Modelnya Gearnya juga sama Mungkin Gearnya sama Cuma perbedaan Di bearingnya Betul Karena dari Bodinya dan lain-lainnya Sama persis Betul Tuh Sama persis Bodi dan lain-lainnya Cuma ini lebih murah Betul Luar biasa Itu teman-teman semua Dapet ilmu baru Dengan produk ini Karena mungkin Kita baru lihat Di dalamnya Apa Rail yang Menggunakan sistem Bite runner Ternyata seperti itu Dan banyak sekali Part-partnya Dan dia pakai Double drag Sistem Atas bawah Jadi lu gak takut Gak ribet Gak takut kecebur Salah mencet Panik Dan lain-lain Karena sistem Bite runner itu Memang dirancang khusus Untuk penggunaan Ketika kita Mancing menggunakan Umpan hidup Lu mau ngecer Terserah sih Kalau mau Mau neger juga Gak apa-apa Neger Dikendorin ya Draxnya kendorin Biasanya Draxnya kendorin Draxnya kendorin Lu gak perlu Nge-ndorin Drax Dengan real ini Lu gak perlu Nge-ndorin drax Cukup Tarik pelatuknya Ke bawahnya Ini lu kencengnya Juga aman Iya Maksimum Aman Begitu Udah Udah ngunci Lu ikan Lu mau balik arah Hingga lu seret aja Oke teman-teman semua Itu udah gue bongkarin Biar teman-teman bisa lihat sendiri Mungkin setelah ini Gue akan pusing Masangnya Karena terterang Agak-agak ribet Iya gak Nah ini yang cyclone-nya Mirip sama thunder Cuma detigable bearing Ini yang cyclone-nya Harganya Rp195.000 Yang Rp4.000 Yang Rp5.000 Itu Rp210.000 Rp210.000 Nah kalau yang thundernya Udah gue bongkar Yang lu udah lihat sendiri Part-partnya bagaimana Gear-nya bagaimana Gear-nya berat banget Gear-nya bagaimana Itu harganya Rp340.000 Untuk ukuran Rp4.000 Dan Rp350.000 Untuk ukuran Rp5.000 Mantep kong Oke mungkin itu saja Yang kita sampaikan Barangnya banyak gak kong Kagak banyak lagi Kita hanya Ngabisin aja Produk jadulnya Buruan aja Pokoknya buruan Buruan Terus simpan bisa Teman-teman yang pengen Dan minat Lenggo langsung Hubungi admin kita Di 0816 33167 Sokat Mantap 33167 Sokat 33167 Sokat 3167 Sokat Ya terima kasih Yang udah nyaksikan Selamat pagi Siang sore malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Josser